Harga beras di pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur masih tinggi. Untuk membantu daya beli masyarakat, pemerintah menggulirkan beras program stabilisasi pasukan harga pangan. Program ini akan memasuk 2.000 ton beras ke gudang untuk membantu menurunkan harga. Pasukan itu menggunakan cadangan beras pemerintah untuk menekan harga. Kenaikan harga beras paling banyak disebabkan gagal panen akibat kemarau panjang yang melanda Indonesia. Kita telah terhubung dengan jurnalis kompasivi Abel Insani dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur untuk mengetahui pantauan harga beras. Abel, hingga siang hari ini bagaimana harga beras dalam pantauan Anda terutama di Pasar Induk Cipinang dan apa saja upaya yang telah dilakukan demi menstabilkan harga beras? Ya, selamat siang Juno dan juga Saudara. Memang untuk saat ini harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang ini memang masih belum turun ya, artinya harganya masih tinggi. Kalau biasanya dari pembeli menjual, maksudnya bagi para pembeli membeli beras misalnya Eceran ini di harga Rp11.500, saat ini ada di harga Rp13.500 hingga Rp14.500 yang artinya mereka harus mengeluarkan ekstra ketika harus membeli beras per kilonya begitu. Sedangkan untuk para pembeli ini tidak mungkin hanya membeli 1 kilo jika membeli di Pasar Induk Beras Cipinang. Mereka pasti akan membeli berkilo-kilo ataupun juga beberapa karung. Nah, ini tentu saja mempengaruhi harga dan juga mempengaruhi daya beli bagi para pembeli di Pasar Induk Beras Cipinang. Nah, karena ada tren yang menurun pembelian beras di Pasar Induk Cipinang, ini juga membuat pedagang harap-harap cemas ya, Juno dan juga Saudara. Karena trennya menurun sehingga dari barang atau beras mereka yang masih di gudang ini juga tertumpuk begitu. Karena untuk saat ini dari pedagang ini juga mengeluhkan terkait dengan harga beras dan juga bantuan dari pemerintah yang memang hingga saat ini belum turun. Mereka meminta agar solusi dari pemerintah agar cepat diturunkan. Karena memang untuk solusi dari Presiden Jokowi tadi juga sudah menyebutkan bahwa sudah ada beberapa ton yang sudah disiapkan begitu ya ke masyarakat. Nah, ini agar segera bisa didistribusikan agar dari pedagang pun nanti bisa mengatur strategi agar beras di dalam gudang atau di toko mereka ini tidak tersimpan dan tidak basi. Mengingat beras ini juga tidak bisa disimpan lama. Selain itu juga daripada pedagang beras di Pasar Induk Cipinang untuk pedagang-pedagang yang memang membeli secara eceran di penjual-penjual eceran ini juga mengeluh karena untuk para pembeli atau pedagang yang bahan bakunya ini menggunakan beras ini juga cukup terganggu dengan adanya kenaikan harga beras yang cukup tinggi apalagi pada pekan kedua di bulan September. Mereka menginginkan harga beras agar lebih cepat untuk normal atau ke harga biasanya. Tadi juga saya sempat ngobrol atau berbincang dengan salah satu dari pedagang dan juga pembeli yang berada di Pasar Induk. Mereka menginginkan agar cepat beras yang ada di bulog ini bisa diturunkan agar semuanya kembali normal baik dari tren pembelian beras di Pasar Induk Cipinang ataupun juga dari penjual ini bisa menjual berasnya dengan harga yang tidak terlalu merugikan mereka sebagai pedagang. Untuk saat ini mereka hanya mengharapkan harga beras bisa normal kembali seperti biasanya. Juno. Baik kita nantikan upaya pemerintah untuk menstabilkan dan juga menurunkan harga beras di pasaran demi daya beli masyarakat. Terima kasih Jurnalis Kompasivi Abel Insani dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur.